Halo para pecinta battle truk The Heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan Mang Oyan Kopi rokok bantal guling selimut udah siap Koy lah gak usah pake lama-lama lagi Mari kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan semua orang yang berada di benua doki Yang pada saat ini bertanya-tanya mengapa Yunyun dan dokter peri kecil menghilang tanpa jejak Terlebih lagi pada saat ini benua doki juga benar-benar tidak diserbu Dan semua orang benar-benar kebingungan Sementara itu kembali ke Xiaoyan di aula guntur Dimana di atas langit pada saat ini tertutupi awan tebal Awan hitam pekat di area yang tidak terlalu luas pada saat ini benar-benar telah melonjak Terlebih lagi ada beberapa perbedaan warna guntur yang pada saat ini saling terjalin Aura Xiaoyan juga pada saat ini dengan cepat menyatu di dalam tubuhnya Awan guntur yang berada di dalam kehampaan ini ternyata adalah kesengsaraan abadi dari dosen bintang dua milik Xiaoyan Melihat guntur yang dominan berwarna merah di langit jika Xiaoyan tidak memiliki warisan dari dewa guntur Sepertinya Xiaoyan benar-benar harus membayar harga yang sangat tinggi Tetapi pada saat ini beruntung Xiaoyan memiliki kekuatan guntur yang kuat di tangannya Meskipun Xiaoyan belum berlatih metode kultivasi dari guntur Tetapi Xiaoyan bisa merasakan seolah-olah Xiaoyan dilahirkan dengan kemampuan untuk mengubah guntur merah Xiaoyan sepertinya bisa merubah guntur merah bencana abadi ini untuk digunakannya sendiri Pada akhirnya Xiaoyan meledak dan melesat dari sungai Ki menuju ke langit Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan bayangan api yang bercampur guntur dan kekuatan Xiaoyan sangat mendominasi Dalam sekejap sosok Xiaoyan bergegas kesengsaraan abadi di awan hitam Xiaoyan dan kesengsaraan abadi ini mulai terjerat dan Xiaoyan pada saat ini bersemangat Xiaoyan tersenyum lembut dan pada saat ini berkata agar mereka menyerahkannya kepada Xiaoyan dengan patuh Mendengar kata-kata Xiaoyan ini guntur seolah-olah memiliki spiritualitas dan mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan Pada saat ini guntur yang hendak menyerang seolah-olah takut kepada Xiaoyan Pada akhirnya mereka menyerah tanpa perlawanan dan membiarkan mereka diserap oleh Xiaoyan Guntur merah dari kesengsaraan abadi pada akhirnya perlahan-lahan diserap oleh Xiaoyan Busur listrik berenang-renang dan kekuatan guntur yang kuat pada saat ini dilepaskan dari telapak tangan Xiaoyan Bersamaan dengan kekuatan guntur yang diserap pada saat ini Xiaoyan memuntahkan seteguk darah Xiaoyan segera menggunakan kekuatan dari tiga keajaiban untuk menekan hal tersebut Xiaoyan juga berpikir bagaimana mungkin kekuatan guntur merah dari kesengsaraan abadi ini bisa dianggap penting Xiaoyan pun menggertakan giginya karena kekuatan guntur ini benar-benar sangat kuat Tetapi perlahan-lahan Xiaoyan berhasil mengendalikan kekuatan guntur di dalam tubuhnya Setelah beberapa saat Xiaoyan menghala nafas panjang dan pada saat ini Di bola mata Xiaoyan ada cahaya api yang dilapisi dengan kekuatan guntur Melihat Xiaoyan yang berada di langit Guandong dan Huabuyu pada saat ini menghentikan pelatihannya Tetapi ia tidak berbicara Keduanya pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh gerakan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Pada akhirnya sosok Xiaoyan kembali turun dan pada saat ini Guandong juga Huabuyu segera menangkupkan tinjunya kepada Xiaoyan Mereka mencapkan selamat kepada Xiaoyan karena telah berhasil menembus Doshan Bintang 2 Keduanya pada saat ini benar-benar merasa malu dengan kecepatan kultivasi yang dimiliki oleh Xiaoyan Mereka tentu menyadari bahwa ketika pertama kali bertemu dengan Xiaoyan Xiaoyan masih seorang Doshan Bintang 1 Tetapi hanya dalam beberapa saat pada akhirnya pada saat ini Sosok Xiaoyan telah menerobos ke Doshan Bintang 2 Sementara itu Huabuyu yang menangkupkan tinjunya juga pada saat ini tiba-tiba terbatuk-batuk Wajahnya pucat dan terlihat jelek Sementara Xiaoyan pada saat ini segera terbang ke sisi Huabuyu Guandong dengan lembut segera menjelaskan kepada Xiaoyan Bahwa saudara Huabuyu pada saat sebelumnya Ia telah mengeluarkan semua kekuatannya untuk menghadapi Wuhan Dan jandan menderita luka ini Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Huabuyu pun tiba-tiba tersenyum Sebelum akhirnya terjatuh pingsan Xiaoyan dan Guandong buru-buru mendukung Huabuyu Dan melihat racun di tubuh Huabuyu Racun hitam pada saat ini benar-benar telah menyebar hingga ke leher Huabuyu Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berkata racun dari Huabuyu ini Tampaknya benar-benar meledak dalam pertempuran sebelumnya Oleh karena itu mereka harus segera menemukan cara untuk bisa mengendalikan racun tersebut Huandong pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini hendak mengbopong Huabuyu Xiaoyan pun segera menghentikan Guandong dan berkata agar Guandong jangan menyentuh Huabuyu Racun hitam ini bukanlah racun yang biasa dan jika Guandong menyentuh Huabuyu Xiaoyan khawatir Guandong juga akan terkena efek dan terpengaruh oleh racun tersebut Guandong pada akhirnya mengangguk setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini Thunder Fox segera mulai memberitahu kepada Xiaoyan Ia bisa merasakan parahnya racun yang dihalami oleh Huabuyu Dan segera berkata agar mereka pada saat ini harus dengan cepat menaruh Huabuyu di lautan Guntur Jika racun ini benar-benar meletus maka semua orang akan terpengaruh oleh racun tersebut Mendengar hal tersebut Xiaoyan ragu-ragu sejenak karena jika menggunakan Guntur Merah di lautan Guntur tersebut Xiaoyan khawatir akan mengubah tubuh dari Huabuyu benar-benar berubah menjadi abu Xiaoyan pada akhirnya berkata tetapi lautan Guntur itu ditutupi dengan Guntur yang tak terhitung jumlahnya Terlebih lagi dalam keadaan Huabuyu yang pingsan seperti ini Xiaoyan benar-benar khawatir langkah tersebut tidak tepat Mendengar hal tersebut Thunder Fox pun segera berkata bahwa sekarang mereka hanya memiliki kekuatan Guntur dari lautan Guntur yang dapat menakan racun di tubuhnya Tidak ada pilihan kedua pada saat ini dan semua orang benar-benar akan terpengaruh oleh racun Xiaoyan pada akhirnya menggertakan gigi karena Xiaoyan juga menyadari bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang mereka miliki Pada akhirnya lengan Xiaoyan segera ditutupi oleh busur listrik dan Xiaoyan segera mengambil Huabuyu Xiaoyan segera melesat ke lautan Guntur dan menangguhkan tubuh Huabuyu di tengah lautan Guntur Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan melihat sosok Void Seeds Xiaoyan pun segera memerintahkan Void Seeds pada saat ini untuk segera mendekat Secara alami Void Seeds juga dapat memahami perkataan Xiaoyan dan ia segera memindahkan tubuhnya yang besar ke sisi Xiaoyan Xiaoyan dengan hati-hati menempatkan Huabuyu di belakang Void Seeds sebelum akhirnya mengendalikan Guntur yang lebih lemah dan mencoba menekan racun di tubuh Huabuyu Begitu aliran Guntur masuk ke dalam tubuh Huabuyu, ia pun seketika mendengus teredam Tiba-tiba Huabuyu terbangun dengan mata memerah dan seteguk darah menyembur keluar Huabuyu menjerit kesakitan sementara Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya Xiaoyan bersiap untuk menghilangkan Guntur dari tubuh Huabuyu Tetapi pada saat Xiaoyan hendak bergerak Huabuyu segera meraih langan Xiaoyan Dengan menahan rasa sakit Huabuyu segera mulai berkata kepada Xiaoyan bahwa ini sangat berguna Oleh karena itu mari mereka melakukan sesuatu yang lebih menarik Xiaoyan pun tertegun sejenak tetapi melihat racun yang hendak menjelar di wajah Huabuyu sebenarnya mulai memudar Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Huabuyu memang benar Namun meskipun begitu Xiaoyan juga menyadari bahwa Huabuyu juga harus menerima rasa sakit yang edan Namun pada saat ini hanya Guntur yang bisa menekan racun dari Huabuyu dan ia benar-benar harus menanggung rasa sakit seperti itu Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan kembali melambaikan tangannya dan di lautan Guntur beberapa petir seketika melesat Petir-petir ini seketika mengalir ke tebu Huabuyu dan Huabuyu secara refleks segera mulai berteriak kesakitan Pada akhirnya setelah beberapa saat racun di leher Huabuyu telah benar-benar surut Racun ini benar-benar sulit untuk ditekan meskipun dengan menggunakan kekuatan Guntur yang dilesatkan Selain itu penindasan terhadap racun oleh Guntur ini hanya untuk sementara waktu Jika racun Huabuyu meletus lagi maka itu benar-benar akan lebih sulit untuk diatasi Oleh karena itu Xiaoyan berpikir bahwa mereka harus menemukan sumber jantung api secepat mungkin untuk membantu menyembuhkan Huabuyu Setidaknya pada saat ini racun di tubuh Huabuyu telah ditekan dan lain waktu Huabuyu harus menghindari pertempuran ekstrim dan jika tidak maka racun ini benar-benar akan menelannya Pada akhirnya setelah membantu Huabuyu mengendalikan racunnya Xiaoyan pada saat ini segera kembali Sementara itu pada saat ini Void Sheets mengeluarkan beberapa rengekan seolah-olah menunjukkan sesuatu kepada Xiaoyan Thunder Fox yang menunggu Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini segera menemukan keberadaan dari Void Sheets Ia sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya mengapa ada keberadaan dari Void Sheets Xiaoyan pada akhirnya segera memberitahu Thunder Fox mengenai pertemuan mereka dengan Void Sheets Xiaoyan juga menceritakan mengenai Void Sheets yang membawa mereka menuju ke istana Roh Guntur Mendengar cerita Xiaoyan ini, Thunder Fox pun segera berkata bahwa ini benar-benar takdir Void Sheets telah diselamatkan oleh tuannya secara kebetulan dan ia juga telah membawa Xiaoyan ke sini Mungkin semuanya tampak seperti kebetulan tetapi ini adalah yang disebut sebagai takdir Xiaoyan juga pada akhirnya segera terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Thunder Fox Namun Xiaoyan menekan perasaan ini dan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini harus segera menuju ke istana timur Xiaoyan segera berkata bahwa Dewa Guntur sebelumnya pernah berkata masih ada warisan di istana timur Mereka tidak memiliki banyak waktu yang tersisa oleh karena itu Xiaoyan ingin pergi segera ke istana timur Sementara itu untuk saudara Hua Buyu pada saat ini masih harus tinggal di sungai Orijin Ki Ia benar-benar harus memulihkan diri dan Xiaoyan akan segera kembali menemui semua orang Hua Buyu pun mengangguk dan pada saat ini berniat untuk segera memulihkan kekuatannya Sementara itu Thunder Fox pada saat ini menemani Xiaoyan berjalan perlahan menuju ke istana timur Thunder Fox menjelaskan bahwa istana timur adalah tempat dari Dewa Guntur mengajar Banyak murid dari gurunya semuanya mengajarkan ilmu mereka di istana timur Tetapi istana timur sudah lama ditinggalkan dan ada banyak hal yang telah menghilang Satu-satunya hal yang masih berfungsi di sini adalah 3000 Forging Thunder Tires Warisan yang sebelumnya disebutkan oleh Tuan Dewa Guntur seharusnya adalah patron penempaan 3000 Guntur ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk hingga tak lama mereka pada saat ini sampai Xiaoyan pada saat ini memasuki sebuah aula di mana banyak buku yang pada saat ini tersebar di dinding Xiaoyan juga pada saat ini melihat ada platform di tengah-tengah dari aula Xiaoyan berjalan perlahan menuju ke platform penempaan 3000 Guntur Di tengah platform ini juga ada cincin tempat dan tablet batu dengan simbol petir Setelah mendekat busur listrik berkedip-kedip di tengah platform penempaan 3000 Guntur Tablet batu di tengah juga berubah menjadi petir emas dan mengalir ke lautan Guntur di sekitarnya Tiba-tiba pada saat ini gilatan emas melintas di langit dan cahaya keemasan berkedip-kedip Ribuan Guntur pada saat ini terjatuh hingga pada akhirnya ribuan Guntur ini membentuk sosok emas besar Penampilan itu persis sama dengan Dewa Guntur yang berotot tetapi tubuhnya pada saat ini dibentuk oleh Guntur Sosok emas itu pada akhirnya perlahan berkata bahwa ini adalah platform penempaan 3000 Guntur Tantangan macam apa yang pada saat ini ingin ia terima Melihat sosok emas tersebut pada saat ini lengan Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan kilat yang menyilaukan Seluruh lengan Xiaoyan tampak transparan dan tulang-tulangnya seperti dibentuk oleh Guntur Sementara itu sosok emas pada saat ini segera memandangi kedua lengan Xiaoyan yang tertutup oleh lapisan Guntur Setelah itu ia pun lanjut berkata agar Xiaoyan bersiap untuk menerima jalan warisan Ini adalah kekuatan Dewa Betir dan untuk mewarisinya dengan cara ini Xiaoyan perlu menempat tubuhnya dan memahami jalan Guntur serta menjadi gila dan memiliki pemahaman serta tekat yang kuat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menyadari Sepertinya warisan dari Dewa Guntur ini bukan hanya lengan yang terbentuk dari Guntur Tampaknya pada saat ini warisan tersebut juga berbentuk tubuh yang kuat yang sepertinya memiliki kekuatan Guntur yang dahsyat Xiaoyan juga memahami sepertinya tekat benar-benar diperlukan untuk dapat menembus ke tingkat tersebut Xiaoyan pada akhirnya tersenyum masam dan berkata tampaknya Xiaoyan harus benar-benar banyak menderita untuk mendapatkan warisan Dewa Guntur ini Namun Xiaoyan juga memahami bahwa sebenarnya itulah yang pada saat ini dibutuhkan oleh Xiaoyan Jika Xiaoyan ingin menahan kekuatan api dan Guntur di dalam tubuhnya Xiaoyan tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat kuat Jika tidak maka dengan kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa dengan mudah bertarung melawan seorang Dewa Mata Xiaoyan pada akhirnya menunjukkan tekat dan Xiaoyan pada saat ini berteriak keras agar mereka segera memulainya Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox segera berkata di samping Xiaoyan Thunder Fox berkata bahwa ia menyarankan Tuan Xiaoyan pada saat ini mencobanya terlebih dahulu Kekuatan Guntur semacam ini bukanlah sesuatu yang biasa Ia ingat bahwa murid terkuat dari Dewa Guntur hanya dapat menahan 1900 di platform penempaan 3000 Guntur ini Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa 3000 sambaran Guntur ini pasti akan sangat sulit untuk diterima Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya Murid terkuat dari Dewa Petir hanya mampu menahan 1900 sambaran petir Dengan begitu Xiaoyan pada saat ini mengerti seberapa kuatkah kekuatan petir yang disambarkan Pada akhirnya Xiaoyan pun terbatuk dua kali dengan perasaan malu dan berkata sepertinya benar apa yang dikatakan oleh Thunder Fox Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini harus mencoba penempaan Guntur secara bertahap Thunder Fox pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa pertama-tama Tuan harus mencoba 10 Guntur tempa terlebih dahulu Meskipun hanya 10 sambaran tetapi kekuatan Guntur tempa ini jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh Tuan Muda Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera memantapkan hatinya Dengan suara yang dalam Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini meminta 10 Guntur tempa Sosok emas pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini 10 Guntur tempa bergemuruh Dalam waktu sekejap pada saat ini seluruh Guntur ini mengenai tubuh Xiaoyan Tubuhnya seketika bergetar sebelum akhirnya pakaian Xiaoyan hancur berkeping-keping Busur listrik menutupi tubuh Xiaoyan dengan padat dan mata Xiaoyan pada saat ini berkontraksi dengan cepat Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan kesakitan Xiaoyan bisa merasakan bahwa setiap jengkal di kulitnya pada saat ini benar-benar tercabik-cabik Seluruh tubuh Xiaoyan bergetar tanpa henti dan setelah beberapa saat Kekuatan Guntur pada akhirnya perlahan-lahan menghilang Xiaoyan juga tiba-tiba tersungkur di tanah dengan tubuh yang dipenuhi memar dan tubuhnya melalami luka serius Xiaoyan menyeringai dan bergumang bahwa ini benar-benar sangat menyakitkan Api surgawi di tubuh Xiaoyan pada akhirnya dengan cepat melonjak dan memulihkan tubuh Xiaoyan Tetapi kecepatan dari pemulihan ini masih jauh dari kata cukup Namun tepat bersamaan dengan hal tersebut di dalam kedua lengan Xiaoyan Energi listrik mengamuk menyapu seluruh tubuh Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan yang terkoyak oleh Guntur sebelumnya pada saat ini dengan cepat pulih Xiaoyan pada saat ini segera menyadari tampaknya kekuatan Guntur ini juga bisa memperbaiki tubuh Xiaoyan Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini harus mengalami rasa sakit di tengah-tengah pemulihan Tetapi Xiaoyan juga sangat menikmati rasa sakit tersebut karena pemulihan dari Guntur ini benar-benar sangat mencengangkan Pada akhirnya luka fisik di tubuh Xiaoyan benar-benar pulih sepenuhnya Bersamaan dengan Xiaoyan yang memulihkan diri pada saat ini seputong informasi segera bergegas ke pemikiran Xiaoyan Setelah beberapa saat Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar takjub dan mulai bergumam Xiaoyan menyebutkan tubuh Guntur Dewa Abadi tubuh Guntur yang mendalam Apa yang membanjiri pikiran Xiaoyan ini adalah serangkaian latihan-latihan tubuh Xiaoyan menyadari bahwa latihan Guntur ini benar-benar jauh lebih tinggi dengan apa yang pernah dipelajari oleh Xiaoyan Tubuh Guntur Dewa Kuno ini telah ditinggalkan oleh Dewa Guntur Tingkat melode pelatihan tubuh ini juga telah mencapai tingkat suci di atas tingkat D Hanya saja tubuh Guntur Dewa Kuno ini dibagi menjadi tiga tingkat Tingkatan tersebut adalah tingkatan tubuh misterius tubuh sebenarnya dan tubuh abadi Dewa Guntur Kuno Hanya setelah berlatih tubuh petir misterius rangkaian latihan ini hampir tidak mencapai tingkat D Hanya setelah Xiaoyan berlatih tubuh Guntur yang sebenarnya maka itu dapat dianggap sebagai latihan tingkat D yang nyata Tetapi jika Xiaoyan berhasil berlatih tubuh Guntur Dewa Kuno Maka kekuatan yang ditampilkan benar-benar kekuatan sejati Dapat dikatakan bahwa jika menguasai pelatihan ini maka itu sudah mencapai tingkat suci Memahami informasi ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelengkan kelapanya Tingkat terendah dari teknik tersebut adalah tubuh Guntur misterius dan hanya akan bisa dicapai dengan menahan seribu Guntur tempa Xiaoyan pada saat ini baru menghadapi sepuluh Guntur tempa dan telah mendekati batas dari tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya perlahan bergumam Tampaknya jika Xiaoyan ingin mewarisi warisan dari Dewa Guntur Xiaoyan benar-benar harus membayar mahal Namun namanya Xiaoyan ya kan main karakter yang gak pernah kalah Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak akan mundur Pada akhirnya Xiaoyan menggertakan giginya dan berkata dengan suara yang dalam bahwa Xiaoyan pada saat ini meminta 20 Guntur tempa Thunder Fox sedikit terkejut mendengar apa yang pada saat ini diteriakan oleh Xiaoyan Sementara itu sosok emas pada saat ini segera kembali melambaikan tangannya 20 Guntur penempaan pada akhirnya segera melesat dengan ukuran setelah balengan Meskipun tampaknya tidak besar tetapi kekuatan dari setiap Guntur penempaan ini membuat Xiaoyan mengeluarkan teriakan yang sangat menyedihkan Rasa sakit yang ditimbulkan oleh tubuh akan diteruskan ke otak dan langsung mengenai jiwa Jika kemauan dan tekat tidak kuat tidak mungkin menanggung latihan semacam ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki tekat yang kuat dan rasa sakit seperti ini sepertinya sudah menjadi kejadian yang biasa bagi Xiaoyan Jeritan menyedihkan Xiaoyan ini bergema di seluruh istana timur Dan jeritan mengerikan ini membuat Thunder Fox di sampingnya merasa khawatir kepada Xiaoyan Tetapi pada saat ini Thunder Fox benar-benar dikejutkan melihat petir yang menghilang dan Xiaoyan yang pada saat ini juga ambruk Xiaoyan pada saat ini segera kembali memulihkan tubuhnya dengan kekuatan api surgawi dan Guntur Setelah itu Xiaoyan tidak berhenti dan pada saat ini segera melipat gandakan Guntur penempaan Thunder Fox pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa melakukan hal tersebut Setiap kali Xiaoyan berhasil menahan serangan Guntur yang berkali-kali lipat Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pulih dan kembali melipatkan Guntur tempa Melihat hal tersebut pada akhirnya Thunder Fox segera menyadari Tampaknya Tuan Muda Xiaoyan ini benar-benar telah memahami maksud dari Dewa Guntur Sepertinya hal yang utama dari hal tersebut adalah tekat dan kemauan yang kuat Selain itu sepertinya hal ini juga yang tidak dimiliki oleh murid-murid bahkan dengan murid terkuat dari Dewa Petir Pada saat itu di percobaan pertama murid terbaik dari Dewa Guntur juga tidak mampu menahan 40 Guntur tempa Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar kuat dengan pendiriannya dan telah melampaui 40 Guntur tempa Tandor Fox pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan berpikir bahwa sepertinya pewarisan dari warisan ini benar-benar sangat sesuai Pada akhirnya pada saat ini banyak ledakan terus-menerus terjadi dengan Xiaoyan yang terus-menerus menahan serangan Guntur Pada saat ledakan ke 160 Guntur pada saat ini segera darah dan daging berterbangan kemana-mana dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun segera bergumam bahwa sepertinya ini adalah batasannya Sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar ambruk dengan tubuh yang terlihat memar dan pada sobek Tetapi pada saat ini api surgawi begitu juga dengan Guntur kembali memulihkan tubuh fisik Xiaoyan Sesaat kemudian sosok Xiaoyan pun duduk bersila dan bermeditasi dengan mata yang tertutup Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa Xiaoyan telah memasuki tingkat pertama dari tubuh Dewa Guntur abadi Xiaoyan telah memasuki tingkat tubuh Guntur misterius dan kekuatan fisiknya pada saat ini telah meningkat Xiaoyan pada akhirnya berdiri dan merasakan kekuatan api surgawi yang bercampur dengan Guntur di dalam tubuhnya Xiaoyan dengan jelas merasakan bahwa di bawah kulit Xiaoyan setiap inci otot sepertinya mengandung kekuatan yang dapat meledak kapan saja Xiaoyan pada akhirnya segera mengepal lima jari dan nyala api segera berkobar Bersamaan dengan hal tersebut busur listrik yang penuh dengan kekuatan dahsyat muncul dan membuat ledakan Xiaoyan melihat tinjunya dan bergumam jika tinju api Nirwana dapat dicampur dengan tubuh Guntur Dewa Kuno Kekuatannya pasti akan meningkat pesat dan setidaknya itu telah mencapai kekuatan keterampilan bertarung tingkat D Xiaoyan pada saat ini tentu menyadari kekuatan dari serangan tinju api Nirwana miliknya Xiaoyan telah merasakan hasil dari penggunaan tinju tersebut Kedua lengan Xiaoyan sebelumnya benar-benar hancur total ketika Xiaoyan menampilkan teknik tersebut Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa tinju api Nirwana ini memiliki tuntutan yang terlalu tinggi pada tubuh Tetapi selama itu dipraktikan ke dalam tubuh petir Dewa Kuno Seharusnya tidak ada situasi tragis seperti kedua lengan Xiaoyan yang sebelumnya hancur Xiaoyan pada akhirnya semakin bersemangat dan tekat di mata Xiaoyan pada saat ini kembali melonjak Xiaoyan tidak ingin membuang-buang waktu dan Xiaoyan terus berteriak ke sosok emas ketika Xiaoyan meminta 320 guntur tempat Xiaoyan pada akhirnya kembali melakukan pelatihan penempaan tubuh dengan guntur tempat untuk waktu yang tidak diketahui Xiaoyan terus-menerus terluka parah dan pulih, terluka palah lagi dan pulih dan Xiaoyan benar-benar melanjutkan semua ini dengan penuh tekat Sementara itu pada saat yang sama ketika Xiaoyan dan yang lainnya masih tenggelam dalam pelatihan di aula roh guntur Sebuah bahtera muncul di luar aula roh guntur dan tiga sosok berdiri di atas bahtera Mereka bertiga memandangi lautan ketiadaan di depan mereka Tetapi pemandangan ini benar-benar kosong dan tidak ada apa-apa Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata bahwa ini tempat yang diberikan oleh yang mulia kepada mereka Tetapi pada saat ini tidak ada apa-apa dan mereka pada saat ini telah datang dengan begitu cepat Tetapi mereka pada saat ini benar-benar tidak menemukan apapun di tempat ini Mungkinkah yang mulia sebelumnya telah memberikan arah yang salah kepada mereka? Salah satu di antara tiga orang tersebut pada akhirnya bergumam bahwa hal tersebut tidaklah mungkin Di sini mungkin ada segel yang sangat kuat yang dapat menutupi penampilan asli dari sebuah tempat Pada akhirnya bersamaan dengan hal tersebut sosoknya segera melambaikan tangan Pada akhirnya tiga orang sosok tersebut melihat penghalang transparan yang muncul di hadapan mereka Pria yang melambaikan tangan pada akhirnya berkata bahwa ini seperti yang mereka harapkan Ini adalah segel yang dipasang oleh dewa yang kuat dan mereka bertiga seharusnya bisa memecahkannya bersama-sama Ketiganya pun saling memandang dan mengangguk sebelum akhirnya mereka segera merubah segel tangan masing-masing Sebuah bola energi besar segera terkondensasi di atas kelapa mereka bertiga dan mereka segera melesatkannya ke depan Ledakan dasyat pada saat ini benar-benar segera terjadi dengan semua orang yang pada saat ini terkejut Bagaimana mungkin segel yang dipasang oleh dewa petir pada saat ini dapat dengan mudah dihancurkan Tetapi meskipun begitu pada saat ini ketiga orang tersebut benar-benar tidak berniat untuk menyerah Mereka pada saat ini kembali melesatkan serangan mereka untuk memecahkan penghalang energi Sementara itu di sisi lain pada saat ini Thunder Fox segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres Pada akhirnya ia segera melesat ke arah sumber energi yang sebelumnya ia rasakan Sosoknya yang berada di dalam segel pada saat ini menatap ke arah tiga orang yang berusaha untuk memecahkan segel Tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka berjuang pada akhirnya mereka semua berujung dalam kegagalan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang segera merasakan sebuah kekuatan Mereka segera menoleh ke arah Bahtera yang pada saat ini muncul di lautan ketiadaan Dengan hanya satu sosok yang berdiri di atas Bahtera Sosok tersebut mengenakan mahkota emas dan berbaju besi emas dan orang ini memancarkan aura luar binasa Ketiga orang tersebut pada akhirnya sedikit terkejut dan tatapan mereka menjadi semakin dingin Ketiganya pada akhirnya segera bergumam bahwa ini adalah orang dari aliansi Doshan Sementara itu pria berbaju emas yang pada saat ini baru saja sampai segera menatap ke arah penghalang energi yang berada di hadapannya Sosoknya bahkan pada saat ini tidak menatap ke arah tiga sosok yang berada di Bahtera lain Seolah-olah pada saat ini di matanya hanya ada penghalang energi yang benar-benar membuatnya tertantang Pada akhirnya ia segera melesatkan tombak emas di tangannya untuk menghancurkan penghalang energi Pada saat ini penghalang energi pada akhirnya bergetar di bawah kekuatan tombak Pria tersebut pun sedikit terkejut menyadari kekuatan dari penghalang energi yang benar-benar menakutkan Pada akhirnya ia segera kembali melonjakan kekuatannya dan pada saat ini tombak benar-benar meledak Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya penghalang energi mengeluarkan suara retakan sebelum akhirnya hancur berkeping-keping Terima kasih telah menonton!